Perlaksanaan Perlaksanaan Hari pertama Jogfire Batam 2002 Ribuan pencari kerja Membludak Sehingga ada yang pincang Revolusi hari kedua Panisia akan menambah jalur Dan membuat Pencaker agar lebih Api dan teratur Kota Kepi Berkoda di Batam Pertamanya peminat Jogfire Batam 2022 di SP Plaza Serpulung Kota Batam Membuat belasan para pencari kerja Tingsan dan Tertinggak peserta lain Senin 7 November 2022 Sejak dibuka Pukul 9.30 Oleh wali kota Batam Muhammad Rudi Panisia Jogfire 2022 pun mulai Membuka pintu Akses menuju gerai Perusahaan di tenda yang disediakan Di lapangan kosong SP Plaza Awalnya para pencari kerja Masih mengantri dengan petip Nah ini saat panisia memberikan Ketempatan kepada pencari kerja Untuk 20 orang pertama Masuk dalam tenda Namun setelah beberapa Waktu berjalan Pesekantrian Sudah tidak terkendali Mengakibatkan Sama pencakar Desak-desakan Dan menembuhkan Kingsan Sama pencari kerja Berkata pengalaman Pertama ini Maka Jogfire 2022 Untuk hari kedua Hina tenaga kerja Kota Batam Akan membuka jalur Kepantrian Untuk mengantisipasi Dan mudahnya Pelamar kerja Kita sudah Apulasi Dan ada Pelamar kerja Yang kita tangani Bersama Tim Keseteng Karena sempat Pinsan air Berkelan Kata Kepalinas Tenaga Kerja Batam Rudi Sekreti Senin 7 November 2022 Malam Ia menegaskan Pelamar kerja Yang mengalami kelelahan Ditangani Tim Keseteng Dengan baik Bahkan setelah Ditangani sesuai Prosedur Pelamar kerja Langsung Sehat kembali Untuk hari kedua Kami terus Mengimbau pelamar Untuk tertib Dan mengikuti Prosedur Yang disiapkan Panitia Ujarnya Selain itu Untuk mengantisipasi Pelamar kerja Berdasarkan Pihaknya Menambah Jalur antrian Skema Yang bakal Diterapkan Sama Setelah Pihaknya Menghentikan Sementara Pada hari pertama Alhamdulillah Pelamar Lebih tertib Dan proses Pengajuan Lamaran Makin lancar Ia menguapkan Pada job fire 2022 Pihak Menyiapkan Pihak Pihak keamanan Baik dari Pemko Batam Hingga ke Polisian Selain itu Pihaknya tetap Menyiapkan Dua unit Ambulan Untuk hari pertama Tim kesehatan Sudah mampu Menangani Pelamaran Yang kelelahan Alhamdulillah Bisa Ditangani dengan baik Tambah Rudi Saikerti Dan untuk pada Antrian job fire Batam 22 Terdapat 15 tempat Yang dibagi Dua lokasi Yakni Alun-alun Serta Lapangan Fosa Di kawasan SP Majasa Gulung Setelah Menyerahkan Berkas Ke kontor Yang dituju Keputugas Diserahkan Ke pihak Perusahaan Terang Rudy Rakyat Informasi Yang disampaikan Melalui Alaman Medias Terbatang Lalu apakah Hari kedua Dan ketiga Akan berjalan lancar Simak Video Hari ini Dan Besok hari Terima kasih Sampai 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 DAD Dapada Kita mendesak Ini kan Mendesak Yang belakang Mohon Mundur dulu Mohon Mundur dulu Yang belakang Sekali Mohon Mundur Ini baru Kejadian Di Tawon Jadi jangan Sampai 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton